Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya channel Sarjana Tani eh sini saya akan menunjukkan tanaman bunga tuh belakang saya alternatif untuk menangani kutu-kutuan dan ini sangat efektif bila diletakkan di lahan kita untuk penangkal serangan hama utamanya kutu kebul tahu enggak kutu kebul kayak apa kutu kebul yang putih itu kalau terbang meluarkan kayak serbuk tepung itu adalah kutu kebul dan biasanya dia sangat sulit untuk tangani tapi kita mencoba sekarang menggunakan ini bunga matahari ya seperti ini bunga matahari untuk penanganannya dan Alhamdulillah ini ini kutu kebulnya ada di bawah tanaman tuh sangat efektif untuk menangani peserangan kutu kebul di lahan ini masih kita tahap percobaan awal kita tidak tanam terlalu banyak karena masih mencoba kemarin hanya coba di pinggir-pinggir ternyata Alhamdulillah efektif dan nanti ketika musim selanjutnya ini kita akan ambil besinya kita tanam ulang dan seluruh area lahan kita akan penuhi dengan bunga matahari supaya lumayanlah efektif untuk pengurangan penggunaan pesticida dan Insek untuk penanganan penanganan kutu kebul kita tanam sepanjang pinggir-pinggir dulu karena lumayan nih timun saya ini sudah kering timurnya sudah tua ini sampai bisa paling Alhamdulillah biasanya kita kendalanya kalau di tanaman timun-timunan cabe dan lain-lain sih semua tanaman kutu kebul kalau udah kena serangan kutu kebul kecur dah Alhamdulillah dengan adanya bunga matahari ini aman karena kutu kebulnya bersarang di bawah daun di bawah daun ini oke nah itu Alhamdulillah kutu kebul sendiri itu biasanya kalau kita semprot menggunakan insektisida kita semproses dia walaupun kena kutu kebulnya biasanya tidak mati dia terbang lagi dia terbang lagi terakhir kembali lagi dan ya ini akhirnya sampai saya pusing menghadapi kita coba menggunakan alternatif lain dan Alhamdulillah efektif yang di depan rumah bisa disimak ya ini tanaman matahari yang kita kembangkan kita tanam di depan rumah tujuannya apa sebenarnya depan rumah dulu itu karena ini memang di depan rumah apa di pinggir jalan tempatnya luas dan juga tidak mengganggu perjalanan otomatis kita bisa gunakan satu untuk membuat rumah indah yang kedua nanti memang ini supaya bisa tetap saya awasi bagaimana perkembangannya karena ada di depan pas di depan rumah saya jadi kita akan gunakan lagi ini nanti benih ini untuk dijadikan bunga matahari kita akan gunakan bunga matahari ini untuk dijadikan benih kembali yang kita akan tanam nanti di lahan ini bisa dilihat ini dalam bukan ini sudah penyerbukan sempurna jadi ini bentuk bunga matahari yang sudah sempurna serbukannya sudah sudah membentuk full ini awal-awal ini belum mekar tapi dia sudah mulai membentuk seperti calon bunga tapi dia belum terbentuk dia hanya masih berupa apa ya kayak bongkahan gitu aja ya lah ini setelah mereka atau bunga matahari ini mekar dia akan mulai dipolinasi atau dikawin alami oleh serangga lah kalau disini serangga yang mengawini kelanceng ini tawon kelanceng itu loh tawon yang kecil yang biasanya dia punya lem ketika dia ngenak rambut atau ke bulu mata dia mengeluarkan lem jadi lengket di mata kita itu kelanceng kalau kita sebutnya di sini kelanceng entah di daerah anda semua namanya apa nah ini bunga matahari tapi sudah mulai dikawin ini sudah ada serangga yang mulai menempati mulai mungkin mungkin mulai ada nektarnya ya saya juga kurang paham mungkin sudah ada nektarnya di bunga matahari ini itu sudah ada tahun kelancengnya Hai ini tanaman pas semuanya di depan pagar rumah saya pas di pinggir jalan ini juga bunga seharian sudah mulai mekar eh dengan bisa bisa kita bedakan ya sudah mulai mekar lah ini Hai nih serangga-serangga semakin banyak jadi kalau melihat kesuksesan tanaman itu akan jadi jadi biji atau tidak kita lihat saja banyak enggak serangga yang menghampiri tanaman kita bunga tanaman kita kalau banyak serangga yang menghampiri bisa dipastikan 80% 90% tanaman kita sudah tersebut dengan baik apalagi tanaman-tanaman seperti tawon dia memang tugasnya untuk menyerbuki itu jadi kalau ada tawon jangan dibunuh kalau datang ke tanaman kita malah dia bagus untuk penyerbukan tanaman biji oke kita kembali lagi ke lahan kita akan bahas bunga matahari yang kita tanam di lahan oke lanjut ke lahan kita tanam ini bunga matahari untuk benih juga tapi juga untuk dan sekaligus dicoba ini untuk di lahan kenapa kita tanam ini yang banyak untuk dibenihkan lagi karena rencana nanti bulan Juni kita akan sewa ulang lahan kita rencana di semua di sebelah-sebelah di pinggir-pinggir kita akan tanami semua bunga matahari ini karena efektif untuk penanganan kutu kebul dan kutu-kutuan dan hebatnya bunga matahari itu enaknya apa ini bisa ditanam di segala area ini kalau lahan ini itu di 1150 mdpl dan dengan tahu sendiri di video di video nanti di belakang akan kami tunjukkan ada 1150 mdpl dan bunganya normal ternyata seperti itu dan ini juga di sawah-sawah bisa kita tanam bahkan benih awalnya saya ini ambil di jember yang hanya ketinggal 80 mdpl kita ambil di jember di temen kita ambil jember terus kita berdayakan di lahan kita ternyata bagus jadi para petani bisa mencoba hal ini efektif lumayan lah kita tanam di sawah di pinggir-pinggirnya kita kelilingi dengan bunga matahari satu keindahan bagus dua lumayan untuk menangkal hama dan penyakit hama penyakit untuk menangkal hama yang ketiga bisa sebuah selfie yaitu mayalah kalau petani sekarang kan petani modern milenial tidak lagi melulu kita bisa di sawah pun selfie kalau tanaman kita bagus ada bunga mataharinya selfie tambah bagus bisa-bisa nanti kita buat tempat perusahaan kita jadikan tempat parkir nggak lah yang penting itu efektif bunga matahari ini bisa digunakan untuk menangkal serangan hama oke oke kita yang di lapang yang di lahan benih yang kita semai di lahan kita tunjukkan oke kita menuju ke lahan atau bunga matahari yang di lahan ini oke yuk lah kalau untuk bunga matahari yang akan kita gunakan sebagai bibit lagi atau benih lagi itu efektifnya dilakukan perempelan atau pemibilan seperti apa caranya ini caranya yuk kita tunjukkan ini oleh model kita nah kita lakukan perempelan ini kita rempel ini gunanya apa kalau dirempel nanti bunganya itu akan lebih besar bijinya karena dia hanya fokus pada satu bunga ini dirempelan-rempelan ini kalau nggak dirempel nanti dia akan keluar bunga tapi akan kecil-kecil bunganya itu ah setelah bersih lah ini sudah bersih jadi kita hanya sisakan satu bunga yang paling atas saja supaya nanti bunganya tinggi seperti apa bunga yang bedanya tanaman yang dirempel tempat tidak Oke kita tunjukkan videonya nah ini kalau bunga matahari yang tidak dirempel nah ini jadinya lebih kecil dibawahnya juga jadi bunga lagi nih rempelan-rempelannya tapi apa dia lebih kecil dan kemungkinan besar dia tidak efektif apabila nanti digunakan sebagai benih kembali lah tanaman yang tidak dirempel eh tunas-tunasnya hanya dapat satu bunga seperti apa nah kita akan tunjukkan videonya seperti ini ini kan tahu bedanya ini bunga yang kita rempel cabang-cabangnya ini enggak ada cabangnya sama sekali nih tidak ada tunda sampingnya sama sekali kita rempel otomatis bunga mataharinya akan lebih besar dan ini sangat bagus bila dijadikan sebagai benih kembali kembali nantinya ini yang baru awal kita rempel dan tanamannya lebih gemuk memang itu bisa dilihat jadi untuk warna petani yang akan meniru sistem ini pengendalian hama dengan menggunakan bunga matahari kami sarankan kalau nanti membenihkan sisakan beberapa tanaman yang khusus kita akan jadikan benih lagi dengan cara seperti ini dirempel tunas-tunasnya supaya hanya fokus pada satu bunga saja supaya nanti bijinya bagus dan ketika disemai akan mudah tumbuh oke itu saja penjelasan tentang bunga matahari jadi ini bisa direkomendasikan untuk petani-petani selain di lahan kita cantik karena ada bunganya seperti ini tapi ini juga efektif untuk menangkal kutu kebul kalau enggak percaya silahkan coba oke saya akhiri terima kasih simak video kami terus dan jangan lupa like comment dan subscribe untuk supaya channel ini semakin berkembang oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani jerdas salam petani indonesia bye sarjana tani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati